Kalau kemarin Bang Eka udah membahas seris rencana besar yang termasuk kategori seris yang sangat wajib kalian tonton, sekarang izinkan gue untuk membahas satu lagi seris dari layanan streaming Netflix berjudul Lupin. Seris yang diproduksi oleh George Kai dan Franz Koisuzan ini sudah memasuki bagian ketiga guys. Tapi disini gue bakal mencoba recap sinopsis cerita dari season pertama dan kedua tanpa spoiler. Jadi sehabis ini kalian masih bisa mendapat cinema experience-nya masing-masing. Universe, let's talk about it! Seris ini menceritakan seorang penipu sekaligus pencuri berbakat bernama Asan Diop yang sangat mengagumi sosok fiksi karangan Maurice Leblanc bernama Arsene Lupin. Di bagian pertama, seris ini berfokus sama kisah Asan Diop yang ingin membalas dendam atas ketidakadilan terhadap ayahnya yang difitnah oleh seorang konglomerat bernama Hubert Pellegrini. Ayahnya Asan bernama Babakar Diop adalah orang yang bekerja di rumah Hubert Pellegrini. Namun naasnya beliau jadi korban fitnah dari majikannya sendiri. Disini Asan Diop berusaha keras untuk mendapatkan lagi keadilan demi sang ayah. Di season ini intensitas mulai dibangun ketika misi Asan Diop sedikit demi sedikit melibatkan orang-orang di sekitar Pellegrini untuk dijadikan umpan dalam membuka topeng sang buronannya itu. Berlanjut di season kedua, seris ini kembali menceritakan Asan Diop yang terus diburu oleh seseorang bernama Leonard dan dia merupakan kaki tangan yang diutus Pellegrini untuk membunuh Asan Diop. Bermula dari liburan keluarga, rupanya aktivitas ini tidak serta-merta bisa bikin aman seorang pencuri ulung tersebut. Ada seorang anggota polisi bernama Yosef Gwedira yang secara mengejutkan datang untuk membantu Asan Diop. Persahabatan rasa kekaguman ini dimulai dari season kedua guys. Kenapa? Kalian akan lihat gimana seorang anggota polisi yang diam-diam punya ketertarikan yang sama dengan buruannya. Pellegrini yang semakin bincar menutupi dirinya di hadapan para penegak hukum membuat Asan Diop nggak serta-merta diam aja. Meski disini kalian akan lihat ujung dari hidup Pellegrini namun ternyata masih ada sisa perburuan para polisi kepada Asan Diop. Untuk tahu lebih lengkap kasusnya silahkan nonton di Netflix sekarang juga ya. Di bagian ketiga, kali ini Asan Diop punya misi untuk mencuri sebuah mutiara hitam yang menjadi bagian dari sejarah negara Perancis. Merupakan kemampuan dan bantuan dari Benjamin Farrell, sahabat dekatnya. Asan Diop mencoba untuk mendapatkan mutiara tersebut tanpa terdeteksi oleh polisi sekali lagi. Dan tentunya masih berdasarkan inspirasi hebatnya dalam buku-buku fiksi Arsene Lupin. Tapi disini hidup Asan Diop kembali rumit ketika dia harus berhadapan dengan sosok yang datang dari masa lalunya. Disini kita akan lebih dijelaskan soal masa remaja Asan Diop dan beberapa sahabat lamanya yang juga ikut terlibat dalam bagian ketiga. Ditambah lagi, Asan Diop dihadapkan dengan sebuah fakta jika ibunya yang sudah bebas dari penjara datang dengan kondisi sedang diculik seseorang. Dalam misi pembebasan ibunya, Asan Diop harus menjalankan misi berbahaya dan tingkat kesulitan misi ini melebihi perkiraannya. Mau gak mau dia harus menuruti permintaan si penculik agar ibunya bisa selamat. Siapakah sosok masa lalunya itu? Dan gimana hal ini bisa terus berkaitan dengan Asan Diop dan keluarganya? Tonton semua partnya yang sudah dirilis di platform Netflix dan masih jadi top 10 tontonan paling banyak di streaming. Sirius Lupin menjadi sorotan banyak menonton streaming karena kisahnya yang didasari pada buku cerita fiksi karangan Maurice Leblanc. Arsene Lupin diceritakan sebagai penipu ulung sekaligus pencuri karismatik yang di setiap misinya gak pernah gagal dan bahkan gak segan-segan untuk menipu para pemburunya yang dalam hal ini adalah aparat kepolisian beserta para petinggi lainnya. Asan Diop yang dibekali buku tersebut oleh ayahnya merasa jika buku ini gak cuma sekadar cerita fiksi belaka, melainkan sebagai inspirasi hidup bagi dirinya pribadi. Tapi gak sedikit juga dari penonton yang masih sangat pintar menerjemahkan sirius ini yang seolah bercerita tentang biografi dari Arsene Lupin. Padahal kenyataannya gak gitu ya guys ya. Sebagai siris Netflix paling populer yang pernah ada, Lupin masih konsisten menjaga tensi ceritanya yang padat berikut dengan aksi pencurian yang disajikan dengan sangat menghibur. Di awal kalian akan dibuat kagum dengan caranya dia melakukan aksinya, namun di sisi lain kita semua sadar jika tindak pencurian memang tidak diperbolehkan. Tontonan yang sangat seger dan menghibur bagi penikmat layanan streaming. Kualitas cerita yang masih terjaga dan masih menonjolkan sisi karismatik dari Arsene Lupin sebagai manusia yang hidupnya terinspirasi dari sosok Arsene Lupin. Kalau di dua bagian sebelumnya kita disajikan dengan intensitas sang karakter utama dalam membalas dendam ayahnya, sekarang di bagian ketiga kita akan melihat gimana sepak terjang Arsene Lupin menyeimbangkan misi pencuriannya dan misi perburuan terhadap orang yang menyandra ibunya. Ciri khasnya, series ini gak pernah lempem dalam menunjukkan sisi rumit dalam setiap kisah Asan Job dari satu episode demi episode lainnya. FYI, series ini berjumlah 17 episode, di mana pembagian ini diantaranya ada 5 episode di bagian pertama dan kedua, lalu 7 episode di bagian ketiga guys. Makanya dari sinopsis yang gue jelaskan di awal terdengar sangat sedikit, mengingat benang merah dari total episode per seasonnya tidak banyak. Tapi ajaibnya, disini cerita yang selalu mereka suguhkan itu menggunakan pola cerita yang cenderung sama, dan gue pribadi bisa mengikuti alur maju mundurnya yang begitu detail. Mereka selalu menulis beberapa motivasi pencurian dari Asan Job yang terbilang sulit, namun berhasil dikemas dengan menyenangkan untuk ditonton. Tipikal series yang gak terlalu berat sebenarnya, tapi unsur drama dan thriller misterinya sangat kuat. Makanya gak heran, series ini selalu bertenggar di top 10 jumlah streaming terbanyak di Netflix, karena jalan ceritanya yang seru dan bikin ketagihan. Selain itu juga masih mendapat banyak ulasan positif dan skor tinggi dari reviewer. Memang di saga ketiga ini rada banyak karena kreator George Sky ingin mengeksplorasi lebih dalam sosok Asan Diop lewat figur ibunya. Jika di dua season kemarin lebih berfokus dengan ayahnya, sekarang giliran ibunya yang bercerita kepada penonton kenapa di masa mudanya Asan kita gak pernah diperkenalkan dengan sosok ibundanya. Disinilah momen dimana intensitas serta kasih sayang sang anak terhadap ibunya diperlihatkan. Untuk pengemasan masih sama dengan dua kondisi di dua season sebelumnya. Benang merah boleh terdengar sederhana, tapi intriknya bikin geleng kepala bos. Ada beberapa plot twist yang menarik simpati penonton dan rasa gemes terhadap kelakuan si pencuri ulung ini. Untuk kemasan dari sisi sinematograf, skori musik dan shot demi shotnya juga brilian. Elemen yang memperkuat seluruh isi cerita menjadi lebih kuat dan solid dalam beberapa sekuens. Memang masih mempertahankan sisi elegan dan mewah dalam setiap aksinya. Terutama bagian musik skorin yang dari season pertama sampai ketiga berhasil mempertebal momen pencurian serta cara bertahan hidup dan kelolosannya dari kejaran polisi, terkesan mahal dan elegan. Hal yang menjadi sorotan utama dari series ini adalah perkembangan dari masing-masing karakternya yang didevelop sangat baik. Asan Diop, meskipun kita tahu inspirasi dari perampokannya adalah seorang tokoh fiksi, namun di sini sajian series ini gak selalu soal perampokan serta pencurian barang mewah dan langka. Melainkan kreator mencoba mengajak penonton juga merasakan rutinitas sang karakter utama di luar dari aksinya tersebut. Jadi kita juga bisa lihat lebih jauh motivasi sang karakter berikut dengan keseharian serta hubungan di masa lalu yang belum dieksplorasi pada bagian sebelumnya. Konklusi dari sebuah sajian yang menarik dan kebagusannya masih bertahan. Sisi sinematograf juga tetap menjadi emblem magis berikutnya yang bikin para penonton tetap betah mengikuti series ini. Selebihnya hal-hal magis lainnya dari series ini tetap ada pada kualitas serta kebuatan cerita yang terus bertambah. Development karakter yang selalu berkembang dari season 1 ke berikutnya, dan terakhir twist di tiap episode yang bikin The Chakagum terus keluar meskipun hal magis di beberapa paru awal season 3 sempat hampir hilang dari tayangan. Overall, season 3 dari series Lupin diselesaikan dengan sebuah fakta menarik yang cuma bisa kamu ketahui setelah menonton semua season dan episode-nya. Ada potensi besar yang tersimpan dalam series ini yang bagi gue sayang jika eksplorasinya hanya berhenti di season ketiga saja. Semoga masih banyak hal menarik yang bisa diceritakan oleh Tuan George Kai dan Francois Huzan untuk semesta Lupin selanjutnya. Silahkan disimak semua ceritanya di Netflix, dan jangan lupa bagikan pendapat kalian yang sudah menonton season terakhir ini di kolom komentar ya Universe. Akhir kata terima kasih yang sudah menonton video pembahasan kita kali ini, serta terima kasih yang sudah bergabung di membership community dan yang memberikan super thanks-nya untuk video ini. My name is Putra and Bang Eka has to sign out, and until next time! Terima kasih telah menonton!